Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi di channel Marsha Subiakto Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik Kali ini tentunya kembali terkait dengan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas terkait dengan honorer yang kecewa ya Artinya honorer yang sudah diangkat menjadi ASN padahal tetapi mereka merasa tidak sesuai dengan harapan Jadi tentunya para honorer masih tetap berharap agar mereka bisa diangkat menjadi ASN ya karena saat ini kabarnya akan diangkat menjadi P3K ya ASN P3K dan harapan tersebut ada pada undang-undang ASN yang baru atau undang-undang nomor 20 tahun 2023 tetapi saat ini di undang-undang ASN yang baru tersebut belum ada pasal yang konkret menyebutkan bahwa honorer bisa diangkat menjadi P3K tanpa tes dan para honorer harus menunggu terkait dengan terbitnya aturan turunan berupa PP atau peraturan pemerintah turunan dari undang-undang ASN yang baru ini ya yang kabarnya akan dikeluarkan di tahun 2024 tetapi pada faktanya ternyata masih ada honorer yang sudah diangkat menjadi P3K mereka merasa kecewa karena status ASN P3K tidak sesuai dengan harapan dan kali ini kita akan coba lihat berita atau informasi berkaitan dengan hal tersebut untuk itu bagi yang penasaran simak terus oke bismillahirrahmanirrahim langsung saja kita mulai jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan honorer yang sudah menjadi P3K ASN P3K tetapi mereka masih merasa tidak sesuai harapan ya diberitakan oleh jpnn.com judulnya honorer jadi P3K pasti senang tetapi setelah berstatus ASN tidak sesuai harapan kita coba bacakan ya para honorer yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pasti senang karena dengan berstatus ASN gaji yang diterima lebih besar dan lancar sehingga nasibnya membaik namun faktanya tidak seperti yang diharapkan masih ada beberapa Pemda yang terlambat membayarkan gaji P3K seperti yang terjadi di pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat gaji 141 guru P3K di Pemkap Solok Selatan untuk Juli dan Agustus 2023 sempat belum dibayarkan belakangan pada selasa 21 November keterlambatan gaji P3K guru tersebut sudah dibayarkan sesuai waktu yang telah dijanjikan gaji P3K sudah dibayarkan semuanya sesuai janji kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah BPKD Solok Selatan Marfian Dika Arief di Padang Aro selasa 21 November 2023 keterlambatan pembayaran gaji P3K Juli sampai Agustus di Solok Selatan karena kekurangan anggaran dana alokasi umum spesifik grain sehingga harus dipasok tambahan anggaran dari APBD perubahan kronologinya untuk gaji P3K ini ada namanya DAUSG yang penetapan alokasinya dari pusat setelah dilakukan perhitungan ternyata anggaranya kurang sehingga kekurangan ditambah melalui APBD perubahan Solok Selatan kata Marfian Dika dia menjelaskan kondisi sampai sore Jumat 17 November Badan Kepegawaian Pembinaan Sumber Daya Manusia PKPSDM Solok Selatan sudah mengajukan pencairan gaji ke BPKD kondisi di BPKD Solok Selatan Jumat kemarin surat perintah pencairan dana sudah terbit dan sampai dibang katanya berdasarkan informasi bendahara PKPSDM Solok Selatan pada Jumat 17 November ada 141 orang P3K guru yang gaji bulan Juli sampai Agustus 2023 sudah masuk ke bank tetapi belum ditransfer ke rekening bendahara PKPSDM jadi Senin 20 November sudah cair dikarenakan SP2D sudah sore Jumat terbit sehingga tidak bisa langsung dibukukan pada Selasa semua 141 guru P3K sudah menerima gaji Juli sampai Agustus yang sempat terlambat karena beberapa kendala jadi itulah berita atau informasi berkaitan dengan status ASN yang ternyata masih tidak sesuai dengan harapan ya karena tentunya para honorer yang berharap agar mereka bisa diangkat menjadi P3K nantinya kesejahteraannya bisa meningkat gajinya bisa lancar tidak seperti saat mereka menjadi honorer yang mungkin dibayarkan tiap 3 bulan tetapi pada faktanya ternyata gajinya juga masih ada yang tidak lancar salah satu contohnya adalah di Kabupaten Solok Selatan ini dan semoga kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi lagi ya sehingga para ASN bisa lebih sejahtera dan mereka merasa bahwa tidak salah mereka berjuang agar bisa menjadi ASN jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar terima kasih mohon maaf bila ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati